Dan perawakan itu memang gak pahal lihat perawakan tokoh besar Timur Tengah Timur Tengah Guys, saya bersama Dino Ji Hussain Assalamualaikum Bang Dino Waalaikumsalam Kurang sehat atau? Sehat, sehat Dino Ji Hussain ini pendekar atau kesatria Apa cocoknya? Dino aja Dino Ya saya sengaja podcast ke beliau karena begini Dino yang saya kenal adalah Om Dino ya lebih tepatnya Yang saya kenal sebagai pribadi yang Paman Dino Oh Paman Dino, kalau di lingkungan sini dikenal Paman Dino Warga yang ada di daerah Malendeng, Kota Manado Terus beliau ini terkenal sebagai orang yang disegani di lingkungannya Asal dari? Ternate Oh Ternate Ternate Melukuk Utara Kenapa sampai kemana tuh? Merantau Merantau dalam rangka? Jalan-jalan aja Jalan-jalan Tiba-tiba Jadi apa Pak sebelumnya? Maksudnya pas merantau ini ngapai gitu? Apa aktivitasnya? Pertama datang ke sini, Bip Cuma diikut saudara Ikut saudara Itu umur berapa? Itu dari tahun 99 Tahun 99 Tahun 99 ya? Waktu kerusuhan di Ternate? Ada Masih di sana? Masih di sana Selesai kerusuhan baru ke sini Selesai kerusuhan Habis tugas di sana baru ke sini Masih suka dengan kerusuhan-kerusuhan kayak gitu? Tidak lagi Trauma ya? Trauma, sudah lah Tapi itu memang benar kerusuhan di Ternate itu soal agama? Atau soal apa sebenarnya? Kalau... Kalau mau bilang juga politik ini, Bip Politik ya? Sampai merembet ke agama lah Agama Iya Tapi Om Dino punya keluarga enggak yang kebetulan berbeda agama di Ternate? Ada banyak Banyak ya? Dari sebelah mama Sebelah mama memang keluarga juga Iya, marga Budiman Marga Budiman Ada Budiman Islam, ada Budiman Kristen Oh Itu keluarga itu Itu yang akhirnya disesali ya sebagai warga Ternate yang sebenarnya punya keluarga beragam Iya Hanya gara-gara konflik politik merembet ke agama Iya Tapi ikut di perang waktu itu? Atau mengungsi? Lebih tepatnya waktu peristiwa itu Om Dino di mana? Di kampung Pertahan di kampung Tapi di kampung itu tidak terjadi kerusuhan Hanya di kampung sebelah Iya, kampung sebelah aja Tapi jaga-jaga ya Biar bagaimanapun Namanya situasi kayak gitu Bisa saja berpotensi konflik melebar Jadi Om Dino punya pengalaman buruk Terkait sejarah konflik antar agama dan antar kampung Oke Om Dino Mungkin kita gak akan mengulas trauma masa lalu Iya Ketika sampai di Manado Entah dalam rangka mengungsi atau merantau Om Dino mengawali karirnya sebagai apa di kota Manado? Apa yang dikerjain? Pertama datang disini Kerja ikut saudara juga Kerja apa itu? Kerja bangunan Oh Bangunan Pernah ketambang juga Pernah ditambang Itu sudah menikah ya di 99? Belum ya? Belum Belum Nikahnya nanti disini? Iya Luar biasa Dapat jodoh disini gitu? Iya jodoh disini Nah Ada satu hal yang menarik Dino Ji Hussein Ini marga Hussein ini memang marga orang Ternate atau ada keturunan Arab? Kalau Tete dari Pakistan Tete Oh Pakistan Iya Kakek Asli 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 Memang wajahnya Om Dino ini sedikit ke Arab Pakistan ke Timur Tengah Iya Campur Maluku Jadilah Om Dino Iya Pakistan ini turunan apa? Maksudnya waktu nenek moyang atau kakek yang ada di Pakistan apa? Mereka orientasinya apakah pemuka agama atau pendobrak tradisi konservatif atau Pemuka agama juga Bi Oh termasuk pemuka agama ya? Kalau Tete Dia kan dari Timur Tengah Baru masuk ke Pakistan Oke Pakistan ke Indonesia Oh Begitu Tapi itu apa? Ekspansinya ekspansi kegiatan agama atau ekspansi cuma sekedar Ekspansi pekerjaan? Kalau dengar dari abak Agama Agama ya? Iya masuk Ternate dulu Jadi memang kakek ini memang membawa misi agama? Iya Da'wah lah itu Da'wah Lantas kenapa Dino Ji Hussein dikenal sebagai preman malendeng? Jelaskan Nah Anda tato Guys bisa liat tato nya Om Dino ini Ngeri Beliau ini Bukan preman juga Oh bukan preman? Oh Salah berarti Ini yang bilang preman siapa sebenarnya? Tentang Orang diklaim preman kan berarti dia punya kegiatan-kegiatan yang dianggap cukup mengerikan di tengah masyarakat Di antaranya Mungkin suka berkelahi Apalagi ya? Preman itu seperti apa sih? Jahat ya preman itu? Atau seperti apa? Coba jelaskan dulu Kalau saya bukan preman maksudnya bergaul ya Big Oke Bergaul pokoknya semua Bergaul Bertato bukan diklaim preman? Bertato bergaul sama preman Bergaul sama Oh bergaul dengan preman Iya bergaul semua Orang sama ustad juga bergaul Big Dengan ustad juga bergaul? Bergaul Big Keren Tapi pernah duet perkelahian dengan orang? Pernah 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 di sel? Pernah Pernah Iya Waktu sebelum di Manado kan di Jakarta dulu Big Oh gitu sempat ke Jakarta? Iya Jakarta Jakarta 96 Ini ada GP tanggal ini Big Oh ada 96 Tato-tatonya ada maknanya ya? Iya 96 Keren Makna Tato ini apa sebenarnya? Apa yang Om Dino pikirkan sehingga suka bertato? Cuma ini aja Bukan apa Cuma suka saja Cuma suka ya? Iya Seni Seni begitu Karena memang di beberapa kalangan masyarakat Menganggap bahwa Tato itu preman Tato itu kejahatan Tato itu simbol keburukan Di beberapa budayawan justru menganggap Wah Tato itu seni Tato itu adalah sesuatu yang indah Bila kemudian Terlukis dengan baik Oke kita gak mau bicara stigma masyarakat soal itu Saya mau Mengulas Om Dino yang katanya sering berkelahi Bahkan maaf Kadang-kadang tidur di parit katanya Itu saya dapat berita-berita dari teman-teman lingkungan Kenapa tiba-tiba kemudian sekarang Dengan kepemilikan Tato seperti ini Justru lebih suka ikut-ikut di dunia majlis taklim Aku perhatikan begitu Om Dino Sejak kapan itu mulai berubah pikiran? Mulai saya berubah itu Saya ketemu sama Almarhum Habib Moksen Saya mulai ikut Beliau kan disini 2006 Oh iya Saya mulai gabung 2008 Kenapa beliau 2007-2008 saya gabung Oke Beliau ngajak apa sama Om Dino? Apa beliau marah-marah Ketika Om Dino dalam keadaan mabuk Atau dalam apa yang beliau sampaikan Sampai Om Dino tergugah untuk ikut? Itu Pernah saya mabuk Mabuk Saya lewat begini Beliau lagi duduk di depan rumah situ Oke Di depan rumah Saya belum bertegur Beliau semua Assalamualaikum Itu keadaan mabuk itu Bip Mabuk Mabuk berarti itu memang mabuk Tapi ente sadar ya Waktu dibilang Assalamualaikum Ente jawab gimana? Waalaikumsalam Bip Tahu menjawab juga Kira kalau dalam keadaan mabuk Udah nggak tahu jawab Oke terus Tinggal dulu Tinggal Bip Bip Minta maaf ini Ada sosialiki Sarap ini Udah Duduk sini Malam duduk ke Siroko Ada berapa Abah almarhum melayani dalam keadaan ente mabuk? Iya Wow Dan beliau Murid berapa orang juga Bip Gamis juga Kalau nggak salah itu Abis majelis Kalau nggak salah Ada kegiatan pengajian Abis itu kemudian ente lewat? Iya beliau penduduk Nggak minder di saat mabuk Kemudian berkumpul dengan Jamaah-jamaah yang sedang Pertama minder Minder juga Benar-benar minder Tapi asik juga kami Apa yang paling berkesan Di saat pertemuan dengan beliau itu? Duduk begini Beliau tanya Bisa kopi? Saya bilang biasa Bip Dia suruh bikin kopi lagi Wah ini orang mabuk ini Dilayani Dia tanya Rokok apa? Saya bilang Rokok surya juga Dikasih lagi rokok Endorse surya ini? Iya Kenapa-apa? Ikhlas saya Bulu Oke Ngobrol-ngobrol Mungkin sudah mengantuk Sudah berat Mabuk Saya nanya Bip Permisi Dia mau pulang Dulu Hati-hati Pulang Nah di pulang Di besok Bukulon dasar Satu minggu lagi Saya mulai Pikir Asik Ngobrol-ngobrol Itu ente dalam keadaan mabuk saja Sudah anggap asik Asik Ngobrol-ngobrol Dia Satu minggu lagi gitu Saya Duduk di depan Rencana mau ke majelis Ini kan belum terlalu Ini masih kintar kosong Depan Oke Saya ketemu salah satu Majelis orang sini Jemaah Majelis Jemaah Majelis Yang kebetulan Berada di lingkungan ente Oke Dia tanya mau kemana Saya bilang Mau ke majelis Ah Dia bilang mari sama-sama Oke Sampai di majelis Dia cuma bertiga Saya Habib sama beliau itu Tiba-tiba Jam 10 Dia pulang Dia ketinggalan pak Anas sendiri Yang teman majelis tadi Iya Pulang Akhirnya Antum sama abak Berdua Saya begini terus Mau bertanya pulang Perasaan Bip cuma Duduk Ngobrol sama saya Om Dino memahami Aba almarhum itu siapa Sosok Habib ini siapa Dalam pandangan Om Dino Sekedar Figur Biasa Yang tahu agama Atau apa Sudah dengar Memang ini ulama besar Oh dapat informasi Bahwa beliau ini Tokoh besar Dari Kalimantan Dari Kalimantan Dengar juga Oke Dan sebelum itu kan beliau Pemurit-pemurit kan Ada berapa orang yang disini kan Oh ya memang jamaah majelis Banyak Ada kasih dengar Cerama-cerama Cerama-cerama Apalagi saya bilang Oh ini beliau ini Tergugah akhirnya Tergugah hatinya Mulai dari situ Kegiatan mabuk-mabuk gimana Beliau udah pernah bilang Stop minum Oh gak pernah Udah pernah Haram itu Udah pernah Beliau tidak pernah bilang Minuman keras itu haram Haram udah pernah Beliau ngobrol terus Sampai pikiran Pelan-pelan Ilan pelan-pelan Iya Enggak pernah bilang haram Stop Enggak pernah Akhirnya ente sendiri Kita mau cita begitu Ente dalam keadaan mabuk Dalam keadaan sadar Selalu beliau layani Baik-baik Akhirnya membuat Ente secara perlahan Meninggalkan minuman keras Minuman keras Itu kesan yang Menurut ente Akhirnya mengubah 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 Waktu abak meninggal Bagaimana ente Sebagai pribadi yang Sangat akrab Bahkan ente itu pernah Abak bawa ke Kalimantan Menjadi pengawal pribadi Waktu beliau disini Sebelum saya kan Ada beliau punya murid Berapa orang disini kan Saya ikut lama Begitu beliau keterakan Satu-satunya orang yang dia bawa Saya Waktu itu ada main bola sebelah Terus juga Panggil Dino kesini Panggil Jadi siap Besok jam 6 Perangkat sama saya keterakan Jadi kalau saya pikir Ini beliau punya murid-murid Kan Kalau mau pikir kan Senior semuanya Walaupun saya lebih tua Tapi anggaplah mereka senior Mereka sudah lebih dulu Berarti ini Berangkat dengan presiden Berarti Kalau saya bilang Berarti saya ini Panglima ini Tunggu Jadi saya dapat informasi Waktu om Dino ikut sama Abak itu Ente ini kan perawakannya Arab Terus ternyata turun dari pesawat Itu pakai baju gamis Jadi orang-orang kira Ente itu ulama juga Yang ikut sama Abak Jadi dari sini Habib Kindis sudah bilang Keterakan Misalkan tangan panjang Gagis bawah Tangan pinjung tidak apa-apa Pokoknya turun pertama Saya turun pakai gamis Dari begitu Peturung Turun dari pesawat Dijemput langsung sama jamaah Murid-muridnya apa kan Peturung begini Itu putih Gamis semua itu Oh jamaah majlis Yang pakai pakaian putih Peturung Sebelum penumpang turun Sudah diumumkan Mungkin di kelas Di depan Bisnis Bisnis Oke Jadi pas pesawat Pendarat Itu penumpang Belum turun Diumumkan jangan dulu turun Oke Yang turun saya Habib lebih dulu Oke Waktu turun Baru kaki kiri Yang injek itu bandara Mobil sudah Dijemput sama mobil Yang jemput Kepala bandara Oke Naik Bukan keluar di tempat Mempunan biasa Dikeluar di tempat Oke VIP Oke Itu saya Baru itu saya lihat Oba Fakbar Ribu manusia yang datang Ribu putih Semua Oke Tapi benar Waktu Antum ikut turun Dengan Aba Antum juga Dilayani sama Bahkan ada yang Cium-cium tangan Jadi Cium tangan Kanan Kanan Sekiri Mereka tahu NT ini adalah Seperti Biasanya memang Aba itu Kalau jalan kemana-mana Asistennya Biasanya Ustadz juga Biasa seperti itu Kayak ada namanya Ustadz Ahmad Kalau beliau berangkat ke Brunei Atau ke Malaysia Ustadz Ahmad Memang pendamping Ustadz Ahmad Ini kan guru juga Jadi Antum dari Manado Ikut Aba juga Mungkin dikira oleh teman-teman Ini ulama besar juga Ini yang mendampingi Apalagi kan Beliau dari Manado Ke Terakan Kan Eh dari Terakan ke Manado Baru itu beliau balik ke Terakan Kan Baru ada yang ikut beliau Wah ini Kaliber Sudah kawan beliau Ini Sudah Kaliber Baru NT Kok pakai gamis Saya cuma gamis Dengan jenis Sepatu Sepatu Dan perawakan itu memang Dapalia Perawakan Tokoh besar Timur Tengah Timur Tengah Oke Oke itu Bagaimana Kesan-kesan Akhirnya Om Dino ini kan Posisi Setelah kemudian Bergumul dengan dunia majlis Dan sering sama Mengawal Ayah Anda Habib Perubahan dari Seorang Dino Yang tadinya Berada di dunia Ya sebutlah dunia Antah berantah Hitam Akhirnya Kemulian menjadi pengawal Pribadi buat Sosok Ayah Anda Habib Masin Bilfakih Apa kesan Sebagai Rekan Abah itu lebih suka Menyebut kita itu Semua rekan Teman Yang gak mau ada Istilah murid Karena dia tidak pernah Menjadi guru yang Merasa sebagai guru Gitu Nah kalau saya murid Oh gitu Apa yang dikesankan oleh Om Dino Tuh luar biasa Karena yang saya heran Yang jemaah lain Kayak orang-orang sini Kan lebih dulu kan Saya yang itu Yang dibawa ke terakan Saya orang pertama Yang dibawa itu Itu memang luar biasa Tidak bisa terlupakan Yang Yang ada satu lagi Oke Sebelum ke terakan Saya kan masih Bekos di sebelah Abis main bola Pulang Saya mandi Oke Ini kan sumur Gambit Rumur Terus maghrib Sampur Di maaf Mandi Jaring air Ada pesawat Lewat Tenggit Kapan saya naik Ini bareng ini Kapan Ini Pertama sekali Saya bilang Kapan saya naik Pesawat Besok Langsung Dipanggil Keterakan Nah Di situ Yang mulai Saya bilang Wala Allah Di situ Itu kejadian Betul Ini penting Buat siapa saja Kalian yang belum pernah Naik pesawat Lihatlah pesawat Ketika dia terbang Dan berdoa Seperti Om Dino Kapan saya naik pesawat Tapi jangan lupa Banyak orang Yang sebenarnya Nggak mau naik pesawat Seumur hidupnya Karena memang Ada sindrom Ada ketakutan Apa pengalaman Naik pesawat pertama Pasti pengalaman Pasti pengalaman Pesawat itu Oke Nah Habib Saya ada penumpang Satu lagi Posisi di tengah Oke Jadi Pramogari Berumumkan Suruh pasang Lihat dulu Kiri Lihat kanan Lihat Habib pasang Terus ikut lagi Pasang Beradaptasi Ya Sudah begitu Sudah sebuli Itu Sudah Habib bilang Biar enteng Pasang Gak apa Aman Yang bagus Pasang Pengalaman Terutama Naik pesawat Om Dino Oke Om Dino Di luar soal itu juga Sebenarnya Ada perubahan hidup Dari Dino Hussein Yang kemudian Punya sejarah Konflik Antara agama Dan kampung Di Ternate Kemudian Merantau ke Jakarta Dan kemudian Sempat menjadi Primadona Di lingkungan Manado ini Tentu Primadona Dalam arti Dikenal sebagai Paman Dino Ini kan Karena terkenal Sebagai orang Yang dituakan Apalagi dalam konteks Menjaga Bergaul Oh sering bergaul Pernah pilih-pilih Kecil besar Semua Dan pemain bola Juga keren Ini orang Tapi itu tadi Bahwa Beliau Berada di dunia hitam Sempat Sebagai orang Yang sering Sering berkelahi Tapi Maaf Melukai orang Pernah ya Di saat berkelahi itu Kemudian melukai orang Kalau melukai orang Di Jakarta Oh di Jakarta Kalau di Jakarta kan Orang-orang timur Indonesia Selalu dikenal sebagai Melukai ya Iya Kalau tidak keras Tidak makan Oh Ngeri Tapi di Manado Cuma perkelahi yang biasa Tapi Sudah teman lagi Konan pernah Sampai Kejemur di Parit Atau di God Tidur disitu Karena udah dikroyok Sama Orang Katanya pernah Paman Dino Paman Dino Oh iya Tentu bahkan Hampir melayang Nyawa waktu itu Itu peristiwa apa? Iya Masa kalau dia datang Datang ke sini Tapi tuh Datang petorang Masa tiba-tiba Ada yang datang Pukul kan Masa orang Pusat biar Tetap Musi Teman tuh Jadi Bantu lah Bukan masalah itu Cuma mereka punya masalah Dunia itu Sudah ditinggalkan jauh-jauh? Insya Allah Sudah ditinggalkan Berada dalam dunia majelis Dunia majelis Lebih tenang Perasaan Lebih tenang Perasaan Ibadah kendati sederhana Tidak terlalu muluk-muluk Tapi setidaknya Tidak terjebak dengan Arus hitam yang lalu Iya Itu waktu itu ada apa? Benar? Ada Beliau sudah tidak ada Bagaimana? Tetap Beliau sebelum itu Beliau pesan sama saya Apa yang Belajar dari beliau Itu Apa? Amalkan terus Amalkan terus Itu lagi dua hari Beliau mau Meninggal Masuk rumah sakit Sama saya situ Dia bilang Amalkan terus Jangan satu kali waktu Kita sudah bisa jauh Mencari barang begini lagi Kalau baik Kalau ada yang mau kasih Kalau anda Amalkan terus Maksudnya pengajian Ilmu pengetahuan Sembah asir Agama semua Itu Amalkan terus Amalkan terus Sholat Sholat Ngaji Itu beliau Ingatkan terus itu Tiap dudukan beliau bilang Sholat Bayang Cuma waktu Mengaji Biar cuma Ayat ini Mengaji setiap Mengaji Mengaji terus Itu lagi dua hari Beliau mau Masuk rumah sakit Apa yang dirindukan Seorang dino kepada Almarhum Habib Mohsin Rindu sekali Ya Allah Bisa dijelaskan Kelinduannya Tidak ada lagi Rasa lain sekali Oke Rencana kan Saya ini semua balik aja Keternate Begitu Iya Karena Masih ada antum rempat Disini Disini dululah Tapi kami berempat Disini kan Tidak sepiawai Apa yang biasa Selalu jadi solusi Buat teman-temannya Gitu Gitu Yang penting kan Di jalur ke bawah Masih ada Itu saja Kalau Antum rempas Sudah ada Itu sudah Balik Ternate Kalau kami berempat Masih disini Berarti Antum tidak balik-balik Ke Ternate Masih disini Oke Seberapa penting Seorang Mohsin Bilfakih Dalam kehidupan Dino Hussein Allah Sudah bisa bilang Penting sekali Penting sekali Yang paling terkenang Dalam ingatannya Om Dino Soal Almarhum ini Apa yang membuat Om Dino Akhirnya selalu merindukan Selalu merasa bersalah Selalu merasa Kenapa beliau Terlalu cepat berdiri Apa yang dalam pikiran Om Dino Sosok Mohsin ini Kalau saya Itu kan Biasa kan begini Tiap malam Tiap malam Senin kan Jaga belajar Belajar Oke Malam Jumat Oke Biasa pengajian Malam Rabu kan Majelis Oke Itu kerinduan Sekali disitu Bagi itu beliau Sudah ada Sudah apa yang Dapat dari beliau Di rumah Buka tajah Baca-baca terus Amalkan terus Yang apa yang Dari pertama Ulang lagi Jangan sampai Lupa Ulang-ulang Jadi catatan-catatan Sampai sekarang Ada sama saya Antum Sempat disebut Sebagai Pasukan Atau pribadi Yang bahkan Siap Mati Untuk mengawal Keberadaan beliau Siap mati Kenapa orientasi itu Sampai begitu Saya bingung Kenapa ada orang rela Siap rela berkorban Demi sosok yang dia Cintai Demi tokohnya Demi gurunya Demi orang tuanya Itu Kenapa sampai terbesit Pikiran itu Bukankah Om Dino punya Keluarga Kenapa Kok terjebak Harus mengawal Seperti itu Anda kami kategorikan Dalam istilah Sosiologi itu Faithful follower Pengikut yang setia Yang rela mati Demi Tokohnya Tapi ada gak Itu Itu yang saya Bila Pegangan ini kan Dua Kalau saya Berbadi ya Pegangan saya dua Kalau yang lain Saya udah tau ya Alquran Alulbayt Terusai Dino J Hussein Dengan segala pikirannya Saya banggil Offside